Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi, bareng gue Rizandi jadi di video kali ini gue bakal ngebahas soal upgrade di helm NHK R1 Max ini ada versi upgradenya, ada jawaban-jawaban yang dikeluhkan dari teman-teman semua nampaknya ada perubahan sedikit dari NHK R1 Max tapi sekalian gue bawa juga ini X1 GP Pro, biar kalian tau perbedaan antara kedua helm ini ini bisa gue bilang top line di varian open face nya NHK oke sekarang kita langsung bahas lebih detail soal kedua helm ini oke seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau misalnya ke R1 Max ini ada sedikit perubahan, ada sedikit upgrade mungkin gue bilang ini new R1 Max karena ada sedikit perubahan cuman gak banyak, bukan facelift besar gitu jadi fokus dulu ke R1 Max disini perubahannya apa? kalau kalian perhatikan logo di sampingnya itu hilang ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman semua di kolom komentar Acun Hobi kayaknya BKNHK ngebaca komentar Acun Hobi sih kayaknya sih ya, soalnya ini ngejawab banget kalau misalnya logonya lebih minimalis kelihatannya lebih simple dengan tidak adanya logo di bagian samping berbeda dari versi yang sebelumnya yang emang cukup ramai placement logonya, placement brandingnya lalu logonya berarti hanya ada di depan disini dengan logo yang oval dan di belakang ini logonya R1 Max cukup besar dan di bawahnya ada logo NHK yang kecil banget, ini ukurannya cocok yang ini enak banget ngeliatnya ke logo ya untuk placement NHK-nya di bawah dan untuk grafisnya masih tetap sama ada grafis disini untuk mempertegas lakukan dari si helmnya secara fiturnya sebenarnya gak ada perubahan yang besar cuman perubahan selanjutnya tuh ada di bagian face shield holder-nya sekarang gue sambil buka dulu ini pelindung kacanya karena ini helmnya masih baru banget jadi perubahan selanjutnya tuh ada di bagian face shield holder-nya atau record-nya, biasanya ngomongin kayak gitu record-nya disini jadi perubahannya ini mekanisme tetap sama tapi materialnya dia lebih kuat itu yang diklaim oleh pihak NHK kalau misalnya holder disini ini tuh materialnya lebih kuat, lebih kokoh jadi si visornya gampang lepas sebenarnya untuk mekanisme lepasnya pun ini cukup gampang, ngingetin gue sama salah satu brand helm dari Jepang jadi cukup mudah banget tinggal di push langsung ditarik ke atas si visornya gitu ntar tutorialnya sendirilah untuk ngebuka face shield holder-nya ngebongkar seperti apa, oke dan ngomongin soal placement branding dari kedua helm ini gue ngeliatnya udah sama-sama cakep sih untuk yang perbedaannya hanya untuk yang enak Eronex dia logonya ada background warna putih sedangkan untuk yang S1GP Pro dia tanpa ada background warna putih jadi warna dasar si helmnya bedanya itu lalu untuk di bagian belakangnya disini R1 Max ada tulisan yang cukup besar logo-nya di belakang sedangkan S1GP Pro dia lebih minimalis lagi dia tulisannya kecil banget S1GP Pro dan juga NHK perbedaan antara dalam ini soal brandingannya tapi untuk ngomongin soal bentuknya secara keseluruhan ini tuh mirip banget mulai dari si interiornya mulai dari si ventilasinya disini ini tuh sama kedua ventilasinya dia bentuknya mekanismenya di klik ini tuh sama-sama di klik dan untuk fitur lainnya atau untuk tampilannya visornya yang berbeda kalau S1GP Pro sudah ada pin lock ada pushpin disini ada pushpin dan visornya terlihat lebih flat dan lebih panjang untuk yang S1GP Pro disini tapi untuk yang R1 Max disini dia lebih cembung belum ada pushpin ini untuk komuting lebih oke sih menurut gue walaupun ini pasti bisa pakai komuting sih gak ada salahnya juga cuman itu gue ngeliatin perbedaannya antara kedua helm ini di segmen open face top line NHK disini itu perbedaan dari eksteriornya R1 Max masih keliatan lebih keliatan lebih sih ini versi humble-nya ini versi rest-oriented-nya bisa kayak gitu lah gue ngebayangin ya dan lanjut untuk interiornya dari helm R1 Max ini sebenarnya detailnya dari yang video sebelumnya kalau misalnya mau tau karena untuk interiornya di versi update ini tidak ada perubahan dia menggunakan mikromatic retention system disini yang which is ini tuh sangat mudah efektif efisien secara safe secara factor safety-nya untuk keselamatan juga yaitu safe dan untuk penggunaan dia lebih simple untuk sehari-hari gak ribet untuk mikromatic retention system seperti ini jadi ini nyaman dan untuk interiornya dominasinya warna gelap paddingnya halus ada dua buah material disini ada material kulit sintetis dan ini material fabric untuk dalamnya sekalian gue liatin lagi gue rimain lagi soal S1JP Pro disini S1JP Pro perbedaannya kalau dia menggunakan double daring system yang lebih safe sedikit lebih ribet penggunaannya ngasih simple mikromatic retention system dan paddingnya pun ada perbedaan dia ada warna-warna merahnya juga kalau misalnya untuk yang S1JP Pro oke dan ini udah pasang Clamp Kit Senna karena ini gue pake untuk sehari-hari untuk S1JP Pro ini karena ini helmnya enak banget praktikal udah pake pinlock juga jadi gue lebih milih S1JP Pro dan R1 Max kemarin dia pake sama newnya besar waktu lagi reading kelembang kan cuma warnanya merah karena versi yang sebelumnya sekarang udah sewarna senada warnanya Nardo Grey atau Grey Glossy disini bukan yang Dove dan kebalik lagi kalau menurut soal desainnya emang ngeliatin kedua helm ini terutama R1 Max juga karena gue ngebahasnya pos R1 Max kesan aerodynamicsnya tuh ya keliatan dari bentuknya yang emang merunyi ke belakang dibantu dengan bentuk spoiler disini gitu jadi ya bentuknya humble tapi sporty banget gitu sporty banget lukukannya pas banget gue ngeliatnya disini lukukannya pas sangat dinamis termasuk di bagian atasnya juga disini lukukannya ada jadi helmnya ini gak monoton gitu dan untuk di bagian rubbernya juga disini udah ada emboss NHK jadi cukup detail ya seharusnya sih emang brand sekelas NHK yang udah gold internasional emang harus memikirkan detail-detail kecil kayak gitu sih kalau menurut gue ya oke dan untuk internalnya lanjut lagi ini tuh semuanya fully knockdown jadi bisa dibuka semuanya baik itu cheekpad maupun crownpad dia bisa dibuka cuma nih naik rollnya dia nyatu ke bagian cheekpad cheekpadnya dia lebih panjang lalu untuk kemungkinan fiturnya masih sama seperti sebelumnya dia juga udah mempunyai sun visor ini kegelapannya sambil gue lepas juga belum-belah lepas ini kegelapannya sekitar 60% ntar gue coba pake lagi helmnya buat ngingetin fitmentnya seperti apa dari helm apa R1 mix ini dan apakah ada perbedaan juga dengan S1GP Pro untuk soal fitmentnya dan juga ntar posisi sunglassesnya atau sun visornya dia menutup cover menutup semua bagian mata kita atau enggak gitu ada cahaya masuk atau enggak kita coba juga tapi yang pasti ini ada fitur sun visor dan fitur lainnya helm ini masih sama seperti sebelumnya juga ada slot untuk speaker intercom di bagian dalamnya disini sama juga dengan S1GP Pro makanya gue pasang Senna disini karena ini aman juga untuk menggunakan speaker intercom gue enggak ketemplar sama sekali speakernya aman placementnya enggak ngeganggu gitu oke sebelum gue bongkar si padding-padingnya gue mau coba pake dulu ya biar enggak dua kali masang sebenarnya gitu jadi sekarang gue coba pake dulu si helm ya ini ukurannya M untuk yang R1 Max ini dan lingkar kepala gue itu 55 sampai 56 cm jadi cukup kecil untuk ini kepalanya coba dulu size emang kalau helm yang emang dibuat apa ya kerasa nyaman pertama kali pake itu kerasanya di bagian crown pad pasti bagian crown pad terus yang kedua kita bakal ngerasain bagian cheek padnya ke cover dan telinga kita terlipat itu biasanya patokan gue buat nentuin nih helm pertama kali dipake enak atau enggak gitu ya terlepas dipakainya berjamnya atau enggak cuma first impression waktu dipake itu merasa seperti itu bagian crown pad itu yang kerasa itu bukan bagian menekan di bagian atas tapi di bagian lingkaran kitanya di bagian kepalanya itu kesentuh semuanya itu yang patokan gue rasain dari R1 Max ini dan ya berarti gue suka dengan fitponnya nyaman banget untuk crown pad seperti itu dan untuk bagian dan untuk bagian cheek padnya disini enggak terlalu panjang terlalu pendek terlalu ngatung ini pas banget untuk sebuah helm bertipe open face enak dan betulnya gue enggak ada yang kelipat masih ruangnya cukup besar karena emang ini ada slot untuk spirit.com juga untuk fitment ini oke sih gue termasuk orang yang cocok menggunakan helm seperti ini helm seperti ini entah kalau kalian karena emang tingkat kenyamanan tiap orang tuh ya beda-beda itulah masalahnya ya dan untuk kacamatanya dia sudah wearable glasses jadi glasses fit atau glasses ready jadi untuk ready menggunakan kacamata harusnya enggak ada masalah menggunakan helm ini dengan catatan kalau yang gue pakai disini helm kacamatanya tipis dan kalau misalnya kita menurut nusang visor tapi pakai kacamata apakah mentok dan enggak mentok jadi aman kalau misalnya kalian berkacamata tapi pakai sandvisernya ini aman enggak kepentok kacamata dan untuk posisi sandvisernya enggak terlalu meng-cover sampai bawah banget sebenarnya setelah gue pakai disini sedikit ngatung cuman kalau misalnya kalian pakai lagi riding karena ini gue enggak pakai riding ya maksudnya gue pakainya di studio seharusnya ini aman untuk melihat jalan sampai ke 2 meter depan motor kita pun masih kelihatan gelap sebenarnya gitu kita bakal ngeliat yang terang itu hanya di bagian sepedometer jadi itu sepeda motor masih kelihatan lebih terang cuman ya jatuhnya kalian lebih jelas ngeliat speed kalian ataupun beberapa info di sepedometer tapi untuk kejalanan ini aman sih dia gelap semuanya oke dan cukup kedap sih waktu gue nutup disini ini kedap banget sih helmnya karena emang nge-cover semua enggak ada celah juga ini hanya di studio bukan di jalan jadi kalau di jalan betul kan ada embusan angin mungkin bisa lebih objektif menelayannya tapi untuk studio respirator ini ini cukup kedap gue merasainnya sekarang kita coba yang S1GP Pro S1GP Pro ini sama-sama size M juga sih ini untuk size-nya tapi udah gue pake beberapa oh S1GP Pro ini ternyata size S lupa lupa ini size S jadi berbeda kalau yang Eronex ini size M S1GP Pro ini size S jarang dan ya itu kenapa ini masih gue pertahankan karena emang enak size M-nya Erone Max dan size S-nya S1GP Pro agak berbeda sebenarnya jadi kalau sebenarnya kedua helm ini gue juga pernah coba pake yang S1GP Pro size M ukurannya tetap masih fit di kepala gue fit banget enggak ada longgar-longgarnya jadi kalau misalnya kita analogikan helm ini fitment-nya itu kayak kalian pake kemeja bentuknya yang slim fit gitu jadi kalau misalnya kalian berisi pake kemeja slim fit ya kerasnya seperti itu untuk helmnya itu jadi size M terus komuto true size besar kepala kalian 57 pake size M bakal ngerasa slim fit di kepala kalian gitu kerasnya kayak gitu bukan yang loose gitu bukan yang longgar gitu dan yang kerasa pertama kali untuk cheek pad ini hampir sama banget rasanya dan untuk crown pad ini pun sama banget terutama karena helm ini dipake beberapa kali sama gue jadinya lebih ngebentuk kepala gue banget juga untuk fitment crown padnya sebenarnya enggak terlalu jauh berbeda untuk fitmentnya gitu cuman emang ada sedikit perbedaan karena ini size-nya S jadi ini lebih fitnya empuknya pas banget gitu cuman fitment slim fitnya itu ini kerasa banget kedua helm ini mirip-mirip gitu lah senfizer pun hal itunya sama apa posisinya dan tapi kalau visual dia emang yang ini lebih panjang ini kedap juga sama biar gak penasaran sekarang gue coba bongkar dulu si interiornya biar bisa keliatan IPS-nya seperti apa dan ini salah satu nilai plus dari gue soal NHK dia menggunakan ukuran sentimeter untuk paddingnya 3 sentimeter ini untuk ketebalan si paddingnya jadi ya gue suka dengan beberapa brand yang menggunakan ukuran seperti itu bukan sizing doang oke kita langsung fokus ke IPS-nya aja IPS-nya berwarna putih dan ini yang gue suka dari NHK dia jelas banget ada jalur udaranya rasa banget kalau misalnya ini EPS-nya emang konstruksinya menurut gue cukup baik untuk helm yang berbahan termo-polimer ada garis disini ini tuh untuk jalur udara jelas banget jalur udara masuk dari top air ventilation mengarah keluar ke arah outlet ventilation di belakang gitu jadi emang helm daranya ngalir sampai keluar gitu itu masuk dari si garis-garis di IPS disini ini slot untuk speaker intercom-nya langsung berbahan ABS jadi kalian harus pake velcro lagi atau pake double tape lagi buat nyimpen speaker disini tapi ruangannya cukup luas jadi semua speaker intercom seharusnya muat di helm ini oh iya dan sebelum gue pasang semua gue juga punya sebuah detail ini gue lagi pasang cuman sempet kepikiran sesuatu kalau misalnya ngeliat konstruksi dari si cheekpad-nya selain dia pake ukuran 3 simeter yang cukup baik itu bagian kaitan di bawahnya ini yang masuk antara IPS dan shell dia dikaitin jadi dia akan keluar-keluar di bagian belakangnya jadi emang dibuatnya cukup rapi sih dengan 3 buah snap button sekarang gue lanjutin pasang lagi oke dan yang terakhir disini gue bakal ngasih info soal harga bagiannya dan salah satunya soal materialnya untuk materialnya ini keduanya sama menggunakan bahan termo-polimer atau termo-plastik termo-polimer sih karena mereka punya jadi sebenernya semua helm rata-rata pake termo-plastik di Indonesia yang untuk di harga 1 juta ke bawah cuman setiap brand itu punya teknologinya masing-masing untuk si material termonya gitu dan ini menggunakan termo-polimer yang kerasanya ini selnya solid banget untuk brand NHK bukan helm ringki walaupun berbahan termo-polimer kayak karena QC dari NHK sebuah brand internasional seharusnya seharusnya udah jauh lebih baik gitu itu untuk info materialnya dan untuk bebuatnya untuk helm ini bebuatnya 1400 helm Ronex ini kurang lebih 50 gram di setiap ukuran dan untuk S1GP Pro juga sama dia 1400 kurang lebih 50 gram untuk di setiap ukurannya dan info soal harganya untuk Ronex ini di bandrol rata-rata atau harga retailnya itu 570 ribu rupiah itu harga resminya untuk di beberapa lokasi mungkin ada perbedaan harga bisa jadi lebih mahal untuk di wilayah-wilayah tertentu mungkin ya biasanya kayak gitu seorang gitu ataupun ada seler-selerian non resmi yang emang ngejual lebih mahal cuman untuk harga retailnya dia 570 ribu dan untuk sebuah helm komuting yang bertipe open face dengan style yang sporty ini salah satu helm yang nyaman yang pernah gue pake untuk S1GP Pro juga dan juga R1 Max jadi gue merekomendasikan helm ini untuk di fitmentnya karena emang enak banget untuk helm ini secara fitur juga dia lengkap untuk di range harga sekian 570 ribu dia ada slot untuk speed intercom dia ada apa menggunakan automatic retention system yang simple banget dengan style yang seperti ini cuman itu perbedaannya dia belum punya pushpin aja untuk di helm ini di R1 Max cuman ya itu opsi tambahan aja sebenernya gak semua orang pake gak pake antivoke karena emang antivoke masih agak tabu untuk dipake semua orang pertama antivoke nya juga harganya cukup mahal gitu untuk beberapa kalangan tapi untuk yang mau menggunakan pushpin atau menggunakan antivoke ya bisa pake S1JP Pro sih dan yang pertanyaan terakhirnya gue juga masih penasaran apakah kedua helm ini bisa bertukar visor gitu kalau misalnya R1 Max pake visor S1JP Pro apakah bisa ntar gue bakal mau coba oke sekian review video dari gue soal R1 Max ini mudah-mudahan sebenarnya manfaat dan kalau misalnya ada kritik saran apapun boleh tulis di kolom komentar dan terima kasih untuk supportnya selama ini untuk kacauan hobi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati